Alhamdulillah Sedang merasa berhati Dengan fenomena Yang seolah-olah Mengagumkan Islam Fenomena yang Justru Bagi orang yang bisa Memahami Islam sebenarnya Sekarang ini adalah Sebuah kamuflasi Dari sebahagian Masyarakat Islam Karena Kalau Kalian Mau Secara Mendalam Gak usah kita melihat orang lain Tapi Kita lihat diri sendiri saja Ketika kita berangkat dari kamar kita ke masjid ini Atau dari kamarmu ke busolah Lalu dari kamarmu ke kelas Lalu dari kamarmu ke lapangan Lalu dari tempat tidurmu Ke kamar mandi dan seterusnya Berapa persen Berapa persen sih Berapa persenkah Yang bernilai Yang bernilai Islam Yang bernilai Islam Pada kehidupan dan kegiatan Pada kehidupan dan kegiatan-kegiatan ini Sampai di bulan Rabiaul Awal ini Ketika semua orang Gandru Dimana-mana Dengan sound system yang hebat Dengan kegiatan-kegiatan Bahkan Yang panitianya berseragam pula Namanya begitu indah Peringatan hari besar Islam Maulim nabi besar Muhammad S.A.W Tapi berapa sebenarnya nilai Islam Yang ada Pada kegiatan-kegiatan ini Jangan-jangan Merangkat kita dari kamar ke masjid ini Dari kamar ke kelas Dari tempat tidur Kamar mandi Jangan-jangan semua itu Hanya seperti gerakan mesin Yang dia memang harus seperti itu Tidak bisa terhindar dari itu Kalau itu yang terjadi Artinya kita terjebak Kedalam rutinitas Yang tidak bermakna Karena itu Maka peringatan Maulim nabi Yang setiap tahun dilaksanakan Dimana saja Dengan meriah segualamah Adakah Atarnya Adakah maknanya Adakah sesuatu yang Kemudian menghuncap Di dalam dada Sehingga kita Semakin mencintai nabi Sehingga kita Semakin melakukan Tindakan-tindakan Perbuatan 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 agama itu Seperti nabi Atau semua itu Malah tidak terfikirkan oleh itu Ini anak-anak Ben saya Maka saya sering Tunduk sendiri Kadang-tindakan Kadang-kadang melihat Menerawa Ya Allah Binurikan Dada itu Aku mohon Engkau yang memberikan Hidayah kepada Kadang-kadang Karena terlalu banyak Petunjuk-petunjuk Di dunia ini Dari beragam manusia Yang merasa hebat Sampai kepada titilnya Kyai Tapi semua itu Kemudian menjadi Semu Sebab ujungnya Tidak dilahitah Padahal ada perjanjian Yang kita Selalu putarakan Inna salati Setelah kita Pasar kepada Allah Allah Akbar Terus Di belakang Ada perjanjian Kita dengan Allah Inna salati Walusuki Wa mahyayat Wa mamati Bilal Inna salati Anak-anak Ini penting Saya mengingatkan Kalian Karena kalian Adalah Generasi-generasi Penerus muslim Non jauh disana Generasi-generasi Penerus Non muslim Sudah dipersiapkan Begitu hebat Lihat Anak-anak Muda Di risetan Mereka mau Mengajarin Anak-anak Kolok Yang tinggal Di jembatan Di kolok Jembatan Mana umat Islam Kenapa Jangan kan Kita mau Melakukan sesuatu Untuk orang lain Untuk diri Kita sendiri Saja Sebagai pertanggung jawaban Dan ayat Yang dibacakan Tadi Itu saja Kita tidak Contoh Saya sering menemukan Saya sering menemukan disini Quran yang tertinggal Sendal yang terjecek Anduk yang jatuh Maaf Pernah 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 Itu kemudian Bagi kalian Sesuatu yang Justru Bertentangan Dengan ajaran Tidak terdik Pernah Pernah Kalian Memikirkan Bahwa Itu justru Tidak Selamat Tidak Terdik Kenapa Karena Yang berbicara Nafsu Bukan Hati Bukan Fikiran Bukan Hitrah Yang berbicara Biarlah Kata Bapak Juga Yang penting Di pesantren Soal Bapak Bapak Bicara Begitu Kenapa Yang berbicara Kurang-kurang Dikit Mengapa Begitu Jadi wajar Kalau kita Tidak pernah Menjadi orang Yang baik Walaupun Berulang kali Dibacakan Lakod Kana Lakum Firo Sulillah Uswat Kud Hasan Seringkali Kita berhenti Sampai disitu Tapi kita Tidak pernah Terus Lima Kana Yardulloh Wal-Yawman Akhir Wala Karab Maka Berpanjang Dalam 24 jam Kita hidup Kita ingat Allah Kita Dikir Dengan Allah Jangan-jangan Ketika kita Mengucapkan Lafad Allah pun Kita tidak Dikir Dengan Allah Jujur Mumpung Di masjid Malaikat Dan menyaksikan Setan Yang Mencoda Ketika kita Berucap Allah Wapar Tadi Salat Isat Allah Wapar Kadang-kadang Kita tidak Mau sempurna Tapi ketika Sebuah Langu Ketika Sebuah Nasib Kita Mau sempurna Tapi ketika Mengucapkan Takbir Kita tidak Mau sempurna Allah Kemana Kenapa Kenapa Karena kita Suka Lupa Diri Hidup Kita Ini Seringkali Karena Gaya Bukan Karena Kakek Kategori Ini Anak-anak Yang Saya Cakap Mungkin Nanti Ketika Kalian Sudah Selesia Saya Baru Akan Nampai Pikiran Sampai 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 Kenapa Karena Ada Gurung Ada Yang Memberitahu Saya Mencari Sampai Menemukan Sesuatu Allah Subhanakala Ilman Dari Lama Karena Itu Anak-anak Yang Saya Cipta Terjalanan Hidupu Yang Begitu Masih Panjang Kedepan Dalam Kaitannya Dengan Peringatan Bilan Dari Bersar Muhammad S.W. Ini Apa Yang Kalian Dapatkan Kalian Ambil Tidak Cukup Kita Mencintai Nabi Hanya Dengan Membaca Salawat Tidak Cukup Karena Membaca Salawat Itu Bahagian Yang Yang Diberitahkan Al-Allah Inna gak usah mengatakan lain tanpa bohong jujur aja gitu emang perasaan saya beda dengan jaman, cuma beda tua dengan muda tapi kalau hidup duluan saya daripada kalian saya tidak tahu kalau kalian itu ada inkarnasi pernah hidup dulu lalu mati, hidup lagi sekarang gak tahu saya kalau sebetulnya ini anak-anak yang saya cinta jadi karena itu karena itu mari kita merubah olah hidup kita, olah mikir kita kita sejarah kita kan nilai-nilai ajaran agama maulim ini harus betul-betul memiliki nilai ajaran agama sehingga bermana kita pulang dari peringatan maulim ini semakin khusyuk semakin tawatu semakin islami semakin rasuli semakin nabi bukan semakin berangkat bukan semakin berikas bukan semakin loyok tetapi semakin gagas semakin semangat sehingga apapun yang kita lakukan dari mulai nasyid segala macam memiliki makna terhadap kehidupan kita sebab kelingking ini sebesar apa? kecil bila dibandingkan dengan jari tangan yang lain tapi ada memenangkan ini bisa keledek orang sampai nangis tersebut eh lu cuma segala ini ya kan ada apa sih artinya bulu halis ini cuma segini gini tapi coba kamu cukur tahu jangan perik mata kamu begitu Allah memberikan cor karena itu lihat Muhammad memelihara dirinya memelihara raga sampai-sampai beliau tidak hampir tidak pernah sakit kecuali menjelangkan hayatnya karena mungkin rumpunya benar sujudnya benar fikirannya benar perasaannya benar nafsunya dikendalikan nah kemudian terjadi lagi kehidupannya penuh ringan rahmat ini anak-anakku yang saya cinta kalau saya ceramai 23 jam kasihan yang mau tampil yang lain sedikit saja saya membuka pikiran wawasan itulah yang mesti menjadi pemikiran kita mumpung masih sehat mumpung masih muda kalau sudah seperti saya ini menjadi serbat berbatas kenapa usia sudah mata mulai berkurang kaki berdiri sudah mulai juga berkurang kepala sudah mulai juga berkurang walaupun tetap bentuknya seperti itu kemampuan karena itu anak-anakku yang saya cinta tingkatkan kehidupan kita ini seperti nabi selalu meningkatkan kehidupan nah nabi itu sholat yang wajib itu tidak seperti kita sholat yang sunnah itu tidak seperti kita tapi sholat yang wajib itu dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan standarnya bukan dengan gaya kita banyak sholat ini karena gaya maaf 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 bukan saya menyalahkan tapi mari kita tanya kepada diri kita sendiri masing-masing ketika kita sholat itu khusyuh apa gaya sorry kita atasnya banyak gaya daripada khusyuh sorry bukan nindir contoh doang ini kebetulan ada yang ada yang diulung ini sekedar contoh ketika kita ada Allah apa sebenarnya apa yang seperti itu ini contoh ini contoh sebenarnya gaya atau ibadah ini contoh sebab ini mau mimpah bilang ketika bilal akan bulu itu model apa katanya kita ngunil nabi contoh doang ustaz gak enak kalau begitu kata Allah wakbulu bimah rasa kau kumumum halal halal baik ibadahmu harus seperti itu ini anak-anak saya saya bilang tadi kalau saya kumpas koreksi kehidupan kita secara keseluruhan tidak cukup satu bulan untuk hanya satu hal kehidupan kita dari sesungguh anak-anak yang saya suka silahkan saja kalau kamu senang dengan adanya seperti itu saya juga senang kalau dengernya apalagi dengan suara yang lantang enak juga dengerinnya tapi tolong 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 jangan melubah arti dan mana hanya karena perubahan yang kita ucapkan ya karena bahasa itulah yang menjadi sebuah keindahan oleh sebab itu malah kita mulai dengan memperingati maulib ibadah kita seperti Nabi Muhammad SAW bagaimana caranya tadi supaya tahu cari hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana takbirah apakah begini apakah begini apakah begini ataukah bagaimana cari gimana di fasilitasi internet bisa buka bulan depan insyaallah tidak apa insyaallah lebih kuat nanti signal karena saya akan kuat akan sudah ada kontrak baru yang akan dipasang nanti akhir bulan ini sehingga bulan depan nanti internet itu bisa lebih cepat untuk mengakses sendiri kenapa saya melakukan ini saya ingin kamu lebih pinter dari saya saya ingin kamu lebih hebat dari saya kenapa tantangan saya itu seperti ini kalau kedepan tantangannya itu berbeda nggak ada di fasilitasi dulu tuh lampu yang semewah ini nggak ada di gantung nggak ada lampu trauma ada sampai kamu sudah ketemu kan seperti ini kalau sampai tua kamu cuma ketemu lampu seperti ini itu artinya untuk saya dari petroma sampai ketemu lampu yang seperti ini ketemu sinar yang tidak berkabel itu bisa lebih bisa ini aja nggak ada kamar aja ada suara aja kesono ya kan bisa nih itulah salahnya saya pengen jadiin jadi sedikit mengerti karena itu saya pengen waktu itu membunuh orang-orang tapi dengan cara yang paling halus ketika ada siaran langsung masukkan virus kan bisa dengan harus balik ya masukkan dari sana bagaimana mengelola sehingga dia bisa masuk virus itu kemudian keluar dari sini mati cita-cita saya mungkin otot belum meritoi karena itu saya nggak bisa anak-anak yang saya cinta inilah sebenarnya kalau kita mau buka pikiran kita kalau kita mau mempelajari Islam yang sebenarnya jangan berhenti menuntut ilmu terus dibuka terus dibaca terus dipelajari tidak boleh cukup dengan apa yang diadarkan oleh guru harus terus kalau perlu buang guru mau kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan kamu karena dengan itulah kamu akan berkembang terima kasih segini saja sebab saya suka lupa kalau sudah bicara tahun-tahun sudah satu jam karena besok kita mau masuk kelas pada saat ini terima kasih benar-benar bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita sehingga mereka lebih sukses dari kita mereka lebih barokah dari kita mereka lebih hebat dari kita sehingga Islam ke depan lebih dari yang ada sekarang baik nilai kualitas dan kuantitas sehingga kita betul-betul menjadi rahmatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh